Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini Gimana kabar-kabar teman semua ya Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Oke pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan Video yang kemarin ya di part 1 nya Kemarin saya beri judul nekad beli HP rongsokan ya Jadi pada kali ini saya akan coba untuk memperbaikinya Yaitu dengan mengganti semua part yang rusak ya Oke disini saya akan coba buka terlebih dahulu Jadi ini ceritanya saya coba mau pindahin semua Part yang ada di Handphone lama atau handphone yang baru kembaliin saya beli ya Jadi nanti partnya saya akan pindahkan ke Tatakan yang baru Jadi ke frame yang baru ya Mungkin barangkali nanti ada beberapa part ya yang harus dipindahkan Seperti spawn Dan yang lain-lainnya ya Karena untuk bezel atau frame yang lama itu banyak sekali retaknya Jadi kalau kita paksakan jadi kurang bagus ya Jadi nanti sekalian biar handphone ini kembali Bagus ya atau kembali mungkin bisa dikatakan mulus Jadi cara ini Agar teman-teman bisa Memperbaikinya sendiri ya Jadi kalau misalnya teman-teman mencoba untuk membeli handphone yang bisa dikatakan rongsok atau sudah Rusak parah banget Tapi teman-teman Menemukan ya Atau mendapatkan mesin yang masih bagus atau masih normal Nah teman-teman bisa dikatakan beruntung ya Karena untuk mesin ini lumayan agak mahal Kebetulan ini Samsung A01 ya yang saya beli kemarin Oke langsung saja disini saya lakukan eksekusi ya Jadi untuk penggantian frame seperti ini Kita tidak usah menggunakan peralatannya khusus ya Cukup menggunakan Saya disini menggunakan pisau untuk mencongkel ya Karena ukurnya tipis dan menggunakan pinset ya Berikut obeng ya Nanti untuk membongkar Pasang skrupnya Dan untuk bahannya sendiri Disini saya tidak menggunakan banyak bahannya Hanya menggunakan lem saja Itu untuk lem LCD Nanti untuk pemasangan LCD nya Seperti itu Oke Kita coba pindahkan satu persatu ya Karena Kalau misalnya Spon ini Atau Tip ini ya Tidak dipindahkan Nanti sebetulnya tidak apa-apa ya Hanya saja ini untuk Agar nanti si Mesin sama body ini bisa Tidak ada kerenggangan ya Karena Ini sifatnya dia Mengisi kerenggangan Kita pindahkan untuk volume control nya Atau tombol volume dan Berikut tombol power on off nya Jadi sangat mudah Kita congkel saja Karena untuk perkatnya ini masih menempel Jadi kita tidak usah memberikan lagi perkat atau lem ya Atau tidak usah memberikan lagi double tip Jadi sangat efektif dan efisien Seperti itu Oke mohon maaf ya di luar lagi hujan Oke berikutnya kita pindahkan untuk speaker atas ya Nah teman-teman Untuk mencogelnya Lakukan dengan hati-hati ya Dan disini ada Karetnya juga ya Ada perkatnya juga Dan pastikan Utuh Tidak sobek ya Nah teman-teman bisa menggunakan pinset yang ujungnya Tajam ya Agar Pelepasan dan nanti pemasangannya sempurna Oke Sudah semuanya pindah Ke frame yang baru Kita bongkar untuk LCD nya ya Jadi untuk membongkar LCD Kita juga tidak usah menggunakan peralatan khusus Saya menggunakan pencongkel untuk LCD aja ya Seperti ini ya Teman-teman mungkin bisa Lihat ya Karena ini sudah pecah Atau mungkin dulu sudah pernah diganti Jadi tidak terlalu sulit Kita angkat saja Jadi disini saya membukanya Dengan hati-hati Karena untuk LCD ini lumayan masih bisa digunakan ya Nanti kalau misalnya saya beli lagi Part atau mesin Samsung A01 ini Maka LCD ini masih bisa digunakan Untuk melakukan pengetesannya Jadi pastikan untuk Flexible ya Mohon maaf Jangan sampai ada yang putus Seperti itu Jadi disini pelan-pelan saja ya Tidak usah terburu-buru Ketika melakukan Pelepasan LCD dari frame nya Kita lakukan saja dengan hati-hati ya Jangan sampai nanti untuk Flexible nya sobek Karena kalau sudah sobek Kita akan kerepotan sekali untuk Menyambung nya Seperti itu Oke sebetulnya ini Masih bisa digunakan ya Nah sekarang untuk Sensor proximity nya Kita pindahkan karena ini adanya di bawah LCD Ini juga harus dilakukan dengan hati-hati ya Jangan sampai nanti jalurnya putus Jadi pelan-pelan saja Yang penting nanti Untuk Part ini aman ya Dan ini untuk Jaringnya penutup nanti di atas layar ya Karena mungkin ini untuk speaker atas ya Jadi ini jaringnya untuk speaker atas ya Oke Pelan-pelan saja Jangan sampai ada yang Sobek ya Seperti itu Sebelum dipasang Teman-teman juga bisa Bersihkan terlebih dahulu ya Untuk debu atau kotorannya Oke pelan-pelan saja Awas hati-hati Karena ini rentan sekali untuk Sobek ya Karena kalau sobek Nanti jalurnya Kita harus menyambung Atau mungkin Kalau nanti sobek Malah kita harus Membeli lagi ya Walaupun memang harganya Tidak seberapa ya Sekitar 5.000 rupiah Tapi Akan kerepotan Karena Waktu lagi ya Karena untuk memasang LCD Maka sensor ini Harus dipasang terlebih dahulu Seperti itu Oke pelan-pelan saja ya Malon-alon wire lah Kalau bahasa jawabnya ya Malon-alon Sehingga penting kelakuan Seperti itu Oke kita buka saja Kenapa saya disini Menggunakan pisau ini Karena ini lumayan tajam Dan Kita bisa melepasnya Dengan sempurna ya Oke Ini Kalau misalnya kotor Kita coba Bersihkan Menggunakan sikat ya Dan ini untuk perkatnya Jangan dilepas Karena disini Saya tidak akan Menglem lagi ya Jadi Perekat bawahnya Sudah cukup Seperti itu Oke Pasang kembali Di Frame yang baru Pastikan Karena disini ada Petunjuknya ya Ada titiknya Maka Paskan saja Sama titiknya Jadi Kita tidak akan Salah ya Ketika memasang Sensor ini Seperti itu Yang penting Ketika pemasangannya Pastikan Merekat Menempel Ke frame Dengan kuat ya Oke Pas Oke Pastikan kembali Tekan sedikit ya Agar Bisa menempel Di frame Oke Langkah selanjutnya Nah Kita bersihkan dulu Untuk jaringnya ini Kita mungkin Bisa tempelkan Terlebih dahulu ya Untuk Jaring ini ya Jadi ini fungsinya Sebagai Tampilan depan Karena Di bagian LCD Itu ada Ada coakan ya Nanti untuk Speaker atas ya Oke Mungkin disini saya Akan coba cepat Oke Kita paskan dulu ya Dan Kebetulan tadi Buttonnya sudah saya lepas Ada di Frame yang lama Kita pasang Di frame yang baru Kita paskan terlebih dahulu Pasang mesinnya Dan kemudian lepas lagi Dan sekarang saatnya Untuk Memasang Panel LCD Jadi untuk Memasang panel LCD Seperti ini juga Teman-teman harus Dilakukan dengan hati-hati Karena untuk Panel LCD juga Ini sering Rentan sekali Untuk kertak Dan di bagian Flexible Rentan sekali Untuk putus Bagian jalurnya Dan nanti Mungkin hasilnya Akan tidak Memuaskan ya Karena biasanya Kalau Kesalahan Dalam penanganan LCD ini Biasanya nanti Suka ada timbul garis Oke Disini saya langsung Aja dikasih lamp Saya kasih lamp Di pinggiran Aja ya Pinggiran LCD nya Kenapa Saya tidak Lamp di bagian Frame nya Karena hal ini Menurut pengalaman Saya pribadi ya Ini jauh Lebih rapi Dibanding kita Kasih lamp Di bagian Pinggiran Frame nya Tapi Terserah teman-teman Kalau teman-teman Sukanya Kasih lamp Di bagian Frame nya Dan di LCD nya Silahkan ya Tapi disini Saya lebih suka Memberikan lamp Di bagian LCD nya Karena Teman-teman Bisa lihat Nanti Kita tidak usah Membersihkan lagi Dari Lamp Yang Biasanya Kalau di bagian Frame nya Yang kita kasih lamp Itu akan Dan belepotan Itu berdasarkan Pengalaman pribadi Kalau misalnya teman-teman Mungkin Servis-servis Pemula Yang Sering menangani LCD Bagaimana Teman-teman Memberikan lem nya Apakah Di Frame nya Atau di LCD nya Atau malah Di keduanya Seperti itu Kalau saya cenderung Di bagian LCD nya Selain daripada Menghemat Juga nanti Di akhir Kita tidak usah Membersihkan lagi Karena kalau misalnya LCD nya Sudah presisi Artinya Sudah pas Di bagian Bezel nya Atau di bagian Dudukan Atau Tatakan Layarnya Kita tidak usah Beri terlalu banyak Rem Yang penting Rem nya Bisa merekat Sempurna Dan Rata Seperti itu Oke Untuk berikutnya Disini Saya akan Coba pasang Tapi sebelum pasang Saya coba Disikan dulu ya Untuk Port Charger nya Pastikan juga Ini menempel Dengan sempurna Ya Karena disini Ada beberapa Pengangit nya Jadi Pastikan Sudah terklik Ya Dan kalau Misalnya Sudah Terpasang Dengan sempurna Nanti Ketika kita Pasang Untuk speaker Dan penutup Atas nya Nanti akan Menempel Dengan sempurna Juga ya Oke Pastikan ya Menempel Sempurna Seperti itu Oke Sambil Kita Tekan Tekan Lagi Karena ini Lem nya Masih basah Kita tekan Lagi Untuk bagian Bawahnya Ini Jadi Kita Sambil Nunggu Kering Bagian Lem nya Kita Bisa Kerjakan Yang Bisa Ya Agar Menghemat Waktu Seperti Itu Kalau Teman Teman Mau Lem nya Sampai Sampai Kering Teman Teman Bisa Tunggu Satu Sampai Dua Jam Tapi Disini Saya Tidak Tunggu Sampai Kering Karena Untuk Proses Pengering Ini Sudah Cukup Kita Sampai Pasang Part Yang Lain Nanti Kalau Sudah Terpasang Kita Coba Tes Lagi Tes Nyala Dan Setelah Itu Kita Coba Jepit Lagi Agar Agar Nanti Untuk Proses Pengelemannya Sempurna Dan Untuk Lcd Nanti Bisa Menempel Dengan Kuat Di Prem Seperti Itu Jadi Lakukan Dengan Hati Hati Apalagi Kalau Misalnya Buat Teman Teman Pemula Seperti Saya Harus Dilakukannya Dengan Hati Hati Sekarang Kita Coba Pasang Untuk Speakernya Kalau Sudah Pas Kita Langsung Saja Pasang Untuk Skrup Disini Saya Coba Percepat Kembali Karena Kalau Tidak Dipercepat Ini Durasinya Lama Banget Dan Waktu Pemasangan Skrup Teman Teman Jangan Terlalu Kuat Juga Dihawatirkan Untuk Nginya Pecah Untuk Dudukan Skrup Dan Jangan Terlalu Panjang Juga Kalau Skrup Tidak Kita Kasih Skrup Yang Pendek Takut Ini Ini Berdasarkan Pengalaman Kalau Kita Kasih Yang Banyak Tembus Sampai LCD Seperti Oke Dilanjut Saja Ke Perapian Untuk Jalur Sinyal Antena Kabel Sinyalnya Kita Pas Kita Buka Yang Jepitan Bagian Atas Oke Kalau Misalnya Teman Teman Disini Ada Belepotan Dari Lem Teman Teman Bisa Bersihkan Karena Ini Masih Basah Jadi Kita Tidak Usah Menggunakan Biasanya Saya Menggunakan Tinner Atau Menggunakan Pembersi LCD Atau Pembersi Lem Bisa Menggunakan Kayi Putih Atau Ya Itu Tad Tinner Atau Cairan Ipok Oke Selanjutnya Kita Lakukan Pemasangan Mesin Tapi Sebelumnya Kita Coba Bersihkan Dari Debu Debu Teman Teman Disa Menggunakan Sikat gigi Atau Koas Yang Kecil Ya Tidak Kita Tidak Bisa Langsung Ya Maksudnya Bisa Langsung Dipaten Tanpa Kita Harus Membersihkan Kembali Oke Ya Tinggal Untuk Pemasangan Kita Coba Buka Penjepit Yang Warna Kuning Ya Pastikan Semua Part Sudah Terpasang Ya Garanti Kita Tidak Usah Kalau Lupa Kita Akan Bukar Lagi Seperti Itu Ya Pastikan Semua Part Terpasang Dengan Sempurna Bisa Menempel Di Prem Nya Dan Setelah Pasang Untuk Mainboard Atau Mesin Samsung Pastikan Juga Untuk Soketnya Tersambung Dengan Baik Ya S Yang Terdengar Klik Ya Kalau Misalnya Soketnya Terkoneksi Dengan Konektor Dengan Baik Ya Sekarang Kita Coba Pasang Untuk Penutup Ya Karena Ini Patah Ya Jadi Saya Coba Untuk Patah Nya Dulu Yang Dipasang Ya Untuk Mengikat Mesin Agar Markat Kuat Ya Seperti Itu Oke Saya Coba Percepat Lagi Untuk Videonya Ya Oke Sekarang Kita Pasang Penutup Ya Pastikan Untuk Soket Baterai Dan Soket LCD Sudah Terpasang Dengan Baik Sebelum Dipasang Penutup Mesin Ini Lalu Pasang Skrup Ya Oke Sudah Selesai Ya Ini Bisa Dikatakan Sudah Sempurna Jadi Nanti Tinggal Pasang Untuk Cover Backcover Nah Sekarang Kita Coba Tes Kita Tekan Tombol Power Sampai Handphone Ini Bisa Menyala Ya Oke Disini Sudah Menyala Kita Tunggu Ya Sampai Nanti Bisa Masuk Menu Kita Akan Coba Tes Untuk Suara Dan Yang Lainnya Termasuk Kameranya Takutnya Nanti Sebelum Dirapikan Ada Beberapa Yang Tidak Berfungsi Seperti Itu Jadi Dipasikan Kembali Ya Sebelum Kita Pasang Untuk Backcover Karena Kalau Ada Satu Saja Kendala Ketika Kita Sudah Pasang Backcover Nanti Akan Kesedetan Lagi Karena Untuk Backcover Ini Lumayan Kuat Ketika Merkat Jadi Kalau Kita Congkel Nanti Akan Ada Bekas Congkel Seperti Oke Langsung Saja Kita Buka Dan Ini Penampilan Dari Samsung A01 Setelah Ganti Baju Istilahnya Ganti Prime Ganti LCD Dan Nanti Akhir Kita Akan Coba Pasang Untuk Backcover Yang Baru Sambil Nunggu Kita Coba Bersihkan Bekas Sisa 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 Lem Yang Masih Menipel Di Bagian Tepian Oke Ini Tidak Kendala Untuk Tascreen Tidak Jadi Sudah Sempurna Ya Oke Sekarang Kita Ke Bagian Backuper Ya Kebetulan Ini Backuper Ya Baru Ya Saya Beli Baru Ini Menurut Informasi Dari Toko Katanya Original Nanti Kita Coba Lihat Ya Oke Kita Coba Cek Dulu Volume Apakah Nanti Volume Berpengusia Atau Tidak Untuk Suaranya Oke Kita Coba Cek Dengan Youtube Dan Ini Youtube Saya Ya Mungkin Buat Teman Teman Yang Mau Mendukung Atau Men Support Channel Ini Teman Teman Silahkan Untuk Subscribe Dan Teman Teman Juga Bisa Like Share Dan Comment Atau Mungkin Teman Teman Bisa Mendukung Secara Langsung Dengan Menekan Super Chat Atau Super Thanks Yang Ada Di Bagian Sebelah Kanan Jadi Dukungan Teman Teman Sangat Berguna Buat Saya Pribadi Ya Untuk Bisa Berbagi Ilmu Berbagi Informasi Ya Baik Handphone Service Atau Mungkin Update Update Yang Lain Yang Berhubungan Dengan Handphone Baik Handphone Yang Baru Maupun Yang Sudah Lama Seperti Itu Oke Karena Di Bagian Backcover Ini Ada Hal Yang Harus Dipindahkan Terutama Untuk Lampu Ini Lampu Flash Karena Lampu Flash Ini Dia Nempel Di Backcover Ya Jadi Kita Harus Pindahkan Terlebih Dahulu Dari Backcover Lama Ke Backcover Baru Ya Oke Seperti Biasa Kita Congkel Dan Kita Pasang Lagi Dan Ini Untuk Karet Kita Coba Buka Jadi Ini Karet Untuk Kamera Merah Tapi Ternyata Disini Sudah Terpasang Ya Oke Oh Sudah Terpasang Oke Kita Simpen Dulu Aja Gak Apa Ya Oke Kita Pastikan Kembali Semuanya Sudah Terpasang Dengan Baik Dan Rapi Saatnya Kita Pasang Untuk Backcover Ya Oke Pastikan Nanti Jangan Sampai Ada Yang Menghambat Mengganjel Karena Kalau Ada Yang Mengganjel Kita Paksa Nanti Backcover Nya Kan Pecah Rentak Atau Patah Ya Seperti Itu Oke Pastikan Ya Lakukan Aja Dengan Hati Hati Dan Pelan Pelan Ya Kita Jangan Usah Memakai Kekerasan Seperti Itu Kalau Sudah Terdengar Klik Nah Berarti Itu Sudah Bisa Menipel Baik Ya Backcover Ternyata Di bagian Ini Masih Ada Yang Mengganjel Karet Ini Karena Tadi Saya Lihat Untuk Dudukannya Ini Berbeda Sedikit Kalau Yang Lama Itu Ada Cowakan Kalau Ini Tidak Ada Jadi Karet Untuk Mikrofon Ini Kita Coba Potong Sedikit Agar Nanti Backcover Ini Bisa Merkat Kuat Atau Menempel Jadi Istilahnya Rapet Tidak Ada Cerah Atau Tidak Ada Kerenggangan Seperti Itu Oke Pastikan Lagi Hati-hati Jangan Sampai Terlalu Keras Oke Sini Sudah Berfungsi Nah Teman-teman Bisa Lihat Ini Untuk Di bagian Tepian Ini Sudah Kelihatan Rapi Jadi Tidak Ada Belepotan Bekas Lem Yang Banyak Tapi Ini Merkat Dengan Kuat Pastikan Gembali Sudah Rapi Kita Coba Untuk Sinyal Kita Coba Pasang Untuk Kartunya Dan Disini Saya Menggunakan Kartu Smart Print Pasang Untuk Sim Tray Masukkan Ke Slot Oke Kita Coba Lihat Apakasinya Yang Muncul Oke Alhamdulillah Sinyal Tidak Ada Kendala Sama Sekali Dan Untuk Sinyal WP Juga Kuat Jadi Intinya Untuk Sharing Kali Ini Informasi Sharing Kali Ini Ya Nekat Beli Handphone Rongsok Sepertinya Alhamdulillah Berhasil Ya Dan Teman Teman Bisa Lihat Ini Sudah Berfungsi Dan Bisa Dikatakan Seperti Baru Lagi Oke Seperti Itu Oke Mungkin Segitu Aja Untuk Informasi Sharing Pada Kesempatan Kali Ini Jadi Alhamdulillah Kali Ini Kalau Bisa Dikatakan Beli HP Rongsok Yang Lumayan Bisa Dikatakan Untung Bukan Untung Karena Mesin Normal Baterainya Lama Dan Part Part Masih Utuh Jadi Alhamdulillah Bisa Kembali Seperti Baru Lagi Oke Sekian Informasi Pada Kesempatan Kali Ini Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Akhir Kata Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Video Kami Selanjutnya vlog AR transmission ские klide Kami 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 Kami